Pemirsa Dinas Pendidikan Kota Jambi turut mendalami kasus perundukan yang baru-baru ini terjadi. Pihaknya telah mengumpulkan data dari masing-masing sekolah untuk mencari akar dari permasalahan tersebut. Dinas Pendidikan Kota Jambi turut serta melakukan pendalaman pada kasus perundukan yang terjadi pada salah satu siswa SMP di Kota Jambi baru-baru ini. Hal itu dilakukan untuk mencari sebab dari permasalahan tersebut bisa terjadi. Kabupaten SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiono mengatakan Dinas Kota Jambi melakukan sesuai dengan aturan Permendikbud No. 46 tahun 2023 yang mengatur tentang tindak kekerasan di pendidikan. Pihaknya juga telah membentuk tim untuk persoalan tersebut. Saat ini pihaknya baru melakukan tahap pengumpulan informasi dari sekolah, kemudian koordinasi dengan pihak sekolah dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Adak atau PPA. Kita namanya kan sesuai dengan aturan tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berlumat pada permendikbud No. 6 tahun 2023 tentang pendidikan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah pendidikan. Ini ada tahapan-tahapannya memang, dan ada satgasnya, jadi kita sudah melakukan peninggungan, sudah memperoleh informasi. Kalau di dalam permenit itu tahapannya mulai dari penerimaan laporan, kemudian ada pemeriksaan, kemudian nanti ada pembahasan, pengumpulan informasi, penuh kesimpulan dan rekomendasi, kemudian baru laporan itu lanjut. Terus sekarang kita baru pada tahapan pengumpulan informasi yang bisa ada. Jadi nanti kepada masing-masing tentu sesuai dengan data-data yang sudah dimoleh, baik dari sekolah yang masing-masing, mampu juga kita kondisi di satgas di mana beberapa bagian ya. Dinas Pendidikan Kota Jambi juga telah mengumpulkan identitas para pelaku, apakah ada yang masih menjalani pendidikan. Jika ada, pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.